Presiden Tayyip Erdogan mengatakan pada Tuesday, April 5, Israel akan menghadapi konsekuensi yang menyebabkan muslim Palestina dari masuk al-Aqsa pada bulan Ramadan. Erdogan mengatakan konferensi presiden dengan Presiden Mahmud Abbas di Ankara bahwa dalam konteks berada pada bulan Ramadan. Radikal Israel politik yang meminta untuk menghentikan masuk al-Aqsa di Mosque di Al-Aqsa adalah benar-benar. He added that talking such step will undoubtedly degrade consequences.